Di setiap jaman, kita selalu mendapati berbagai pemain dengan kemampuan dan cara bermain yang mirip dengan para legenda NBA. Salah satunya adalah Brandon Ingram. Dulu ia sering disebut-sebut sebagai penerus Kevin Durant karena skillnya, badannya yang kurus serta tinggi badannya yang hampir sama. Namun saat ini ia sedang menghadapi masa-masa tersulit di NBA, dan karirnya berada di dalam ambang kehancuran sebagai seorang bintang. Sebelum masuk NBA bahkan hingga saat ini, Brandon Ingram selalu didambah-dambahkan untuk menjadi pemain seperti Kevin Durant. Mereka berdua memiliki banyak sekali kesamaan. Selain badan yang kurus, tinggi, atletis, dan panjang, Ingram juga memiliki kemampuan shooting yang cukup hebat. Bahkan gerak-geriknya di lapangan terkadang mirip dengan KD. Ingram juga menyebut jika ia sedikit meniru cara bermain KD. Dan KD sendiri pun juga mengatakan saat ia melihat Ingram, ia seperti melihat dirinya sendiri di depan kaca. Ingram pun akhirnya berhasil menjadi seorang pemain bintang di tim New Orleans Pelicans. Namun, berbeda dengan KD, Ingram bisa dibilang telah melalui perjalanan yang lebih sulit. Ingram memang tampil gemilang di tingkat perkuliahan bersama Duke University, yang juga merupakan salah satu kampus basket terhebat di Amerika. Ingram juga akhirnya jadi prospek unggulan memasuki NBA Draft 2016, dan dipilih pada urutan pick kedua. Akan tetapi, tim yang memilihnya adalah tim LA Lakers. Dan saat itu usianya masih 18 tahun saja. Tentu ini bukanlah hal yang mudah bagi seorang bocah untuk memulai karir NBA-nya di sebuah kota megah dengan penuh tekanan dan ekspektasi. Terlebih lagi, saat itu Lakers berada di masa-masa kegelapan setelah pensiunya sang legenda Kobe Bryant. Pada musim pertamanya, Ingram masih terlihat belum siap untuk berkompetisi di NBA yang jauh lebih cepat dan atletik. Namun, ia berhasil beradaptasi dan berkembang dengan baik seiring berjahatnya waktu. Dan di saat potensinya mulai terlihat menjanjikan, Lakers ternyata menginginkan gelar juara dalam waktu cepat. Sehingga Ingram harus ikut di-trade ke New Orleans pelikan sehingga Lakers bisa mendapatkan Anthony Davis. Namun keluar dari Lakers adalah hal terbaik yang bisa terjadi untuk Ingram. Dengan datangnya LeBron James ke Lakers, kesempatan sudah tertutup baginya untuk menjadi bintang utama di sana. Pelicans memberikan awal yang baru baginya untuk berubah menjadi seorang bintang. Dan hal tersebut pun benar-benar terjadi. Sebelum berpindah dari Lakers, Ingram punya ratan 18,3 poin, 5,1 rebounds, dan 3 asis per game. Lalu tanpa berlama-lama, ia langsung mencaratkan ratan 23,8 poin, 6,1 rebounds, dan 4,2 asis per game pada musim pertamanya bersama Pelicans. Performanya di lapangan langsung meningkat, padahal dalam 2 musim itu ia sama-sama bermain selama 34 menit peringkat. Ingram pun langsung terpilih menjadi All-Star dan dinobatkan sebagai Most Improved Player NBA musim 2019-2020. Dan yang terpenting, ia bisa dibilang menjadi penyelamat untuk Pelicans dari Zion Williamson. Zion sebenarnya merupakan bintang utama Pelicans, tapi ia selalu saja mengalami cedera. Maka dari itu, mereka lebih mengandalkan Ingram untuk menjadi seorang pemimpin di lapangan. Musim 2021-2022, Ingram berhasil membuktikan potensinya dan benar-benar terlihat seperti penerus Kevin Durant. Yang mampu membawa Pelicans untuk memenangi 2 peteringan play-in berturut-turut. Sehingga mereka akhirnya kembali ke playoff untuk pertama kalinya setelah absen 4 tahun. Di seri playoff pertama dalam karirnya, Ingram langsung mencarikan ratan 27 poin, 6,2 rebounds, dan 6,2 asis per game. Permainannya pun sangat efisien. Ingram memiliki akurasi field goal sebesar 47% dan akurasi 3 poin 40,5% dalam seri ini. Selain itu, yang mereka hadapi dalam seri ini adalah Phoenix Suns, tim dengan rekor menang kalah tertinggi di NBA musim itu serta baru saja masuk final NBA pada musim sebelumnya. Dan sebagai tim dengan rekor terburuk di playoff musim itu, Ingram dan Pelicans berhasil memaksa Suns untuk bermain hingga 6 petandingan. Setelah melihat pencapaian Pelicans yang menunjukkan ini, banyak orang memiliki ekspektasi yang besar saat Ingram dan Zion dapat bermain bersamaan di lapangan. Namun, di saat Zion sudah sehat, mereka berdua justru tidak terlihat sebagai duet yang cocok dan serius untuk merebut gelar juara. Ingram tidak terlalu mengandalkan 3 poin untuk mencetak angka, apalagi Zion. Mengingat kekuatan utama Pelicans yang lebih cenderung ke sisi defense, kurangnya kemampuan 3 poin dari kedua bintang ini tidak akan memberikan hasil yang terbaik untuk Pelicans. Permainan Pelicans terlihat lebih efektif jika salah satu dari mereka saja yang bermain di lapangan. Ingram dan Zion sebenarnya masih bisa tampil lebih baik dari itu. Namun, kita tidak pernah bisa melihat potensi penuh mereka karena salah satu dari mereka selalu mengalami cedera. Dan pada musim 2023-2024, semua tidak terlihat menjanjikan untuk Ingram. Ia berhasil menghadiri 64 dari 82 pertandingan di musim itu, terbanyak selama bermain di Pelicans. Namun, Ingram hanya punya rataan 20,8 poin, 5,1 rebounds, dan 5,47 asis per game. Ini merupakan rataan poin terburuknya selama di Pelicans. Padahal pada musim sebelumnya, ia punya rataan poin tertinggi sepanjang karirnya, dengan 24,7 poin per game. Sepanjang musim, Pelicans dipenuhi dengan momen naik turun dan ketidakpastian. Pada awal musim, Zion memiliki berbagai masalah, baik itu di luar lapangan, ataupun tentang mentalitasnya untuk bermain hebat. Di saat ia sudah kembali tampil menjanjikan, dan di saat Pelicans sudah berada di posisi yang cukup aman untuk playoff tahun ini, malah giliran Ingram yang menderita cedera. Performa Pelicans pun anjrok seketika, dan meski mereka akhirnya menceritakan rekor menang kalah 49-33, hasil yang didapat pun tetap sama saja seperti musim-musim sebelumnya, yaitu terjebak di zona play-in. Demi menyelamatkan Pelicans, Ingram akhirnya bermain di babak play-in melawan Lebron dan Laker setelah absen belasan pertandingan. Namun, terlihat jelas bahwa saat itu ia masih harus beradaptasi lagi dengan cederanya. Ingram hanya menceritakan 11 poin dengan akurasi field goal 33% dalam bermain 25 menit. Dalam pertandingan ini, reputasi Ingram sebagai bintang berada dalam ambang kehancuran. Pelicans malah bermain jauh lebih baik saat ia diistirahatkan. Saat pertandingan berjalan makin intens di quarter 4, Ingram malah dimasukkan ke bangku cadangan dan diganti oleh Herbert Jones. Bahkan setelah seharian menderita cedera di pahanya pun, ia tetap tidak dimainkan lagi di lapangan. Bayangkan saja, Ingram seharusnya adalah bintang andalan Pelicans. Namun, ia tidak dipercaya untuk membantu timnya merebut kursi playoff di momen-momen yang sangat krusial. Pelicans akhirnya kalah oleh Lakers. Dan meskipun mereka akhirnya tetap masuk playoff setelah memenangi pertandingan play-in kedua melawan Sacramento Kings, Ingram masih tetap bermain tidak konsisten. Dalam seri melawan Oklahoma City Thunder, yang merupakan tim termuda di playoff 2024 dan belum memiliki pengalaman sama sekali, Ingram hanya punya rataan 14,3 poin, 4,5 rebounds, dan 3,3 asis per game. Parahnya lagi, ia hanya memiliki akurasi field goal sebesar 34,5% dan akurasi 3,25% saja. Sangat busuk. Ia tidak bisa berbuat apa-apa saat dijaga oleh Lugens Dort. Dan jika seorang Lugens Dort saja sudah bisa menghentikan bintang utama Pelicans, maka siapa lagi yang dapat menolong mereka? Ingram gagal untuk memberikan yang terbaik dan timnya harus disapu bersih 4-0 oleh Thunder. Setelah kekalahan itu, Pelicans berada dalam dilema yang cukup besar. Pemain-pemain muda mereka seperti Trey Murphy dan Herbert Jones sudah makin berkembang menjadi pemain yang hebat. Selain itu, permainan mereka yang merata di kedua sisi lapangan sangat sesuai dengan strategi di era modern ini. Murphy pasti akan menjadi seorang starter permanen suatu saat nanti. Dan melihat performa Ingram yang menurun, hal tersebut pastinya akan terjadi dalam waktu dekat. Kontrak Ingram juga dinilai terlalu mahal untuk permainannya saat ini. Tidak ada tim yang menginginkannya jika Pelicans mencoba untuk men-trade Ingram. Sebab salah satu kesalahan dalam mengelola kontrak pemain bisa bertampak besar terhadap kesuksesan tim. Ingram memiliki sisa setahun lagi dalam kontraknya bersama Pelicans. Ia tentu menginginkan perpelanjangan kontrak dengan nominal yang sangat besar. Namun Pelicans dikabarkan tidak ingin mengabulkan permintaannya. Maka dari itu, kemungkinan besar musim depan adalah terakhir kalinya Ingram dapat membuktikan dirinya bersama Pelicans. Jika Ingram masih bermain tidak sesuai ekspektasi musim depan, maka sudah saatnya baginya untuk merelakan status bintangnya dan menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa memimpin sebuah tim. Tapi Ingram bisa saja berubah menjadi pemain pelengkap seperti Aaron Gordon. Dulu Gordon juga dituntut untuk menjadi pemain utama di Orlando Magic. Namun ia gagal. Tapi saat dituntut ke Denver Nuggets, Gordon justru berubah menjadi pemain yang sangat berguna dan diinginkan semua tim. Dan ia berperan penting membawa Nuggets juara 2023. Hanya perihal waktu saja bagi Ingram untuk merubah jalan karirnya, mau itu menjadi lebih baik atau buruk. Yang pasti, karirnya sebagai bintang akan hancur jika ia tidak bisa bangkit dari performanya yang mengecewakan akhir-akhir ini. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100 ribu persetel di isi sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memaksudkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.